Sebuah rekaman dramatis menunjukkan detik-detik pasukan Vladimir Putin berusaha menyelamatkan diri karena ledakan besar. Dalam sebuah kamera thermal terungkap bagaimana pasukan Rusia itu berusaha mati-matian untuk bersembunyi. Dalam rekaman kamera thermal yang dipasang di drone kecil tersebut menunjukkan bagaimana tentara Rusia mencoba menyelamatkan diri ketika bom meluncur ke arah tanah. Saat itu ledakan besar dari sebuah bom tepat jatuh ke tanah. Bom tersebut menghantam ke tanah dan diikuti lebih banyak bom yang jatuh setelahnya. Diduga ledakan bom tersebut berasal dari pasukan Ukraina yang menggunakan Swissable Kamikase mematikan yang bisa melayang di atas tank Rusia selama 40 menit sebelum menyerang dengan kecepatan 115 MPH. Dalam keterangan terbarunya Kementerian Pertahanan Rusia juga mengungkapkan pasukan Putin terpaksa menggunakan rudal era 1960-an untuk melawan musuh. Pertempuran artilera ini digunakan untuk mendesak Washington dan juga Barat memenuhi janjinya mengirimkan persenjataan yang lebih baik. Dan telah jenuh Ukraina menyebut perang antara Rusia dan Ukraina ini tergantung bagaimana kekuatan amunisi yang diberikan Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal Youtube TribunBanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share!